Berikutnya, mantan kekasih Mario Dendi, Amanda, sempat pingsan sesaat di dalam ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan. Selasa pagi, Amanda hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan berat berencana dengan terdakwa Mario dan Shane. Anastasia Pretia Amanda datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan kursi roda. Ketika sedang ditanyai oleh tim jaksa penuntut umum soal isi percakapannya dengan Mario dan David, Amanda mendadak pingsan. Petugas kesehatan yang bersiaga langsung memeriksa kesehatan gadis berusia 20 tahun tersebut. Amanda kemudian dinyatakan sehat dan layak untuk melanjutkan sidang. Yang mulia, berdasarkan pemeriksaan fisik yang telah tim kami lakukan, dari pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darahnya 110 per 70 dengan heart rate 150 kali per menit dan saturasi oksigen 98 persen, Pak. Jadi untuk tanda-tanda sesak berdasarkan dari ukuran saturasi oksigen itu masih bagus, Pak. Jadi layak, layak untuk memberikan keterangan ya. Sebelum sidang dilanjutkan, kuasa hukum Mario Dendi mengajukan keberatan jika Amanda melanjutkan sidang dengan didampingi orang tuanya. Walaupun masalahnya memang masalah kesehatan, kami gak berkerberatan kalau memang persidangan ini ditunda sebentar supaya dia bisa mendapatkan perawatan yang diperlukan. Biar bagaimanapun itu adalah hak yang mulia. Tapi kalau untuk didampingi, setidak-tidaknya didampingi oleh tenaga kesehatan dan bukan oleh orang tuanya. Pada dua sidang sebelumnya, Amanda tidak hadir dengan alasan sakit. Pada sidang kelima 27 Juni lalu, penuntut umum mengajukan permohonan agar Amanda dijemput paksa jika mangkir dalam persidangan selasa ini. Dedi Zuhari, Andika Marianto, Jakarta